jadi bahkan dengan kurang dari 300.000 rekan-rekan sudah bisa memiliki panel suri yang bisa dipakai selama 24 jam di rumahnya seperti ini ya, sudah menyala lampunya secara skema ini sangat sederhana ya jadi buat pemula pun sudah pasti bisa membuat rangkaian seperti ini oke, kalau pada video sebelumnya saya membahas PLTS saya yang ini sebenarnya saya masih punya satu lagi rangkaian PLTS yang sangat minimalis jadi tidak serumit ini, kalau itu masih kelihatan rumit oke, inilah penampakannya ini adalah PLTS minimalis kedua saya dimana PLTS ini tidak menggunakan inverter sama sekali jadi PLTS ini menggunakan arus DC untuk outputnya sama saya masih menggunakan SDC 1 juta umat tapi ini yang 20A harganya sih ini juga murah sih, tidak sampai Rp 50.000 cuma SDC ini tidak ketahuan berapa amperenya seperti ini menunya ini saya setting cut off di 14V maksudnya ketika sudah mencapai 14V baterai tidak akan mengisi lagi nah, kemudian ketika sudah sampai 12,6V lampu sudah bisa dinyalakan dari sini maksudnya beban nah, ketika sudah mencapai 11V maka otomatis akan di cut off arus outputnya jadi tidak bisa dipakai lagi kita lihat menunya ya, hanya seperti ini sih nah, panel seriasa yang ini itu bisa dipakai untuk menyalakan lampu dan juga untuk mengecas HP bisa dari sini saat ini posisi sekitar jam 7 kurang dikit ya, pagi posisi voltase masih di 11,7 ada pun jalurnya sendiri ini yang kabel ini ini itu dari panel surya ini ke atas dari sini nanti saya tunjukkan panel surya untuk yang dua ini yang warna merah ini ini ke jalur baterai atau ke aki sedangkan yang ini ini saya sambungkan ke lampu DC jadi ini tidak menggunakan inverter semuanya dikontrol oleh SCC ini oke, selanjutnya untuk baterai saya menggunakan baterai bekas motor seperti ini tapi tetap bisa dipakai ya ini lumayan bisa tahan sekitar 2-3 jam untuk menyalakan lampu DC sekitar 7 watt kalau tidak salah ya nanti saya tunjukkan lampunya nah biar bisa 24 jam saya juga menggunakan baterai bekas laptop nah, jadi dari baterai ini saya sambungkan lagi ke baterai rakitnya saya sendiri seperti ini ya hanya saya solder saja tidak pakai dudukan disini saya menggunakan BMS 20A dan dengan kedua baterai ini ini bisa bertahan selama 24 jam untuk menghidupkan lampu DC buat ngecas HP juga bisa jadi meskipun minimalis kita sudah bisa memiliki listrik gratis 24 jam untuk menyalakan lampu dan juga untuk ngecas HP oh ya untuk baterai ini saya sebenarnya tidak beli ya jadi saya ini minta ke rekan saya di bagian IT di tempat saya bekerja jadi ini gratis saya tidak beli baterai ini ini juga pakai baterai bekas saya hanya beli BMS ini seharga 15 ribu jadi kalau kita total barang yang saya beli itu baru 45 ribu dan 15 ribu baru 60 ribu kemudian lampu DC nya nanti akan saya tunjukkan juga itu harganya sekitar 10 ribu jadi dengan 70 ribu plus penel surya kita sudah punya listrik gratis 24 jam untuk aki yang ini ini tidak saya pakai ini sebenarnya masih bisa juga tapi karena pakai 2 ini sudah cukup sudah ini tidak saya pakai lagi ini aki bekas mobil kalau ditambah ini mungkin kita bisa menyalakan sampai 3 lampu cuma karena saya cuma pasang 1 lampu saja dari rangkaian ini saya tidak menggunakannya saya hanya menggunakan ini saja jadi kita lihat jeluruhnya yang tadi ya dari sini masuk ke baterai ini yang negatifnya ke sini negatif yang positifnya ke sini kemudian dari sini positifnya juga masuk ke BMS positif yang negatif juga sama ke sini kemudian ini dari PLTS dari atas masuk ke sini ini yang output ke lampunya jadi cuma begini saja sudah bisa buat menyalakan lampu nah kalau ada pertanyaan bisa tidak itu dipakai buat menyalakan selain lampu kayak kipas angin mungkin pompa air TV dan ada atas itu lainnya jawabannya bisa jadi kalau kita mau menyalakan itu ini tinggal kita sambungkan ke inverter saya sudah siapin jepitannya ini ke positif inverter ini ke negatif inverter jadi kalau kita mau menyalakan alat yang lain itu bisa jawabannya ya akan tetapi di rangkaian ini saya tidak menggunakannya untuk menyalakan yang lainnya jadi saya hanya menggunakan untuk menyalakan lampu dan juga untuk mengecas HP ya dari sini oke ini yang jalur ke lampunya yang ini saya cepit begini saja karena ini DC ini tidak nyetrum ya ini aman dibagang juga ini saya saluran ke lampu keluar disana berikutnya untuk panel surya saya menggunakan yang ini 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 panel surya 50 WP agak gelap seperti ini ini saya saluran ke kabel tadi ke bawah sana disana seperti ini penampakannya untuk panel surya ini saya beli harganya cukup murah sekitar 300 ribuan jadi kalau kita total dengan yang tadi tidak sampai dengan 400 ribu kita sudah punya panel surya yang bisa digunakan selama 24 jam ini hanya saya taruh saja begini ya tidak saya pasang di atap seperti itu posisinya hanya saya taruh saja depan rumah untuk lampu saya menggunakan lampu DC yang seperti ini ini harganya mungkin malah tidak sampai 10 ribu kalau tidak salah cuma 7 ribu atau 8 ribu saya beli lewat online juga ini lampu DC jadi tidak perlu menggunakan inverter nah untuk panel surya sendiri sebenarnya tidak harus menggunakan yang 50 WP karena pengalaman saya dengan 50 WP itu jam 12 siang juga baterai sudah penuh jadi mungkin kalau mau lebih irit lagi bisa diganti dengan yang 30 WP harganya sekitar 180 ribuan jadi bahkan dengan kurang dari 300 ribu harganya sudah bisa memiliki panel surya yang bisa dipakai selama 24 jam di rumahnya bisa buat menyalakan lampu dan juga buat mengecas HP oke selanjutnya saya akan mencoba tes menyalakan lampunya kita lihat lampunya keluar seperti ini ya sudah menyala lampunya oh iya kenapa disini voltasinya kecil cuma 11,6 karena saya menggunakan baterai bekas laptop yang ini baterai ini voltasinya itu kecil banget sekitar 4 V jadi kalau kita seri 3 baterai seperti ini itu maksimal hanya 12 V makanya disini terlihatnya hanya 11,6 padahal ini masih pagi ya jadi ini sebenarnya belum ngecas tapi masih ada daya lumayan banyak nih dengan baterai seperti ini aja cuma memang disini saya tidak menggunakan di siang hari saya hanya menggunakan di malam hari aja cuma kalau rekan-rekan mau pakai selama 24 jam ini bisa karena yang saya bilang tadi ngecas sampai jam 12 aja sudah penuh ini baterai jadi sebenarnya dari jam 12 sampai sore itu sudah kebuang harusnya sama sekali tidak ada yang terpakai jadi kalau ini mau dimanfaatkan di siang hari itu sangat bisa jadi dengan modal kurang dari 400 ribu rekan-rekan sudah bisa punya PLTS yang bisa dipakai 24 jam jadi tidak khawatir lagi kalau mati lampu ya secara skema ini sangat sederhana ya bahkan disini pun sudah ada tandanya untuk inputnya gambar PLTS posisi plus minusnya kemudian ke aki juga sama ada posisi plus minusnya ke beban atau ke lampu juga sama dan jalurnya juga seperti ini ini langsung ke atas ke PLTS tinggal colok yang ini tinggal disambungkan ke aki sesuai dengan kutubnya positif yang negatifnya yang ini pun juga sama tinggal ke lampu jadi jalurnya sama sekali tidak rumit ini sangat sederhana dan sangat mudah kalau rekan-rekan mau bikin seperti ini jadi buat pemula pun sudah pasti bisa membuat rangkaian seperti ini jadi kalau kita total biaya yang kita keluarkan STC 45 ribu kemudian BMS 15 ribu lampu yang di luar sana itu 10 ribu panel sudah kalau kita pakai yang 30 WP sorry 20 WP maksud saya hanya sekitar 180 ribu jadi rekan-rekan hanya dengan 250 ribu itu sudah bisa punya PLTS sendiri sudah bisa dipakai 24 jam tidak ada rumit-rumitnya sama sekali oke mungkin sekian dulu video kali ini terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton